Intro Udah siap Udah deh, ini orang Eh ya orang Udah siapa si Jokejo Udah Udah udah, udah gak usah Udah 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 siap Udah deh, ini orang Eh ya orang Bapak si Jokejo Udah Udah udah, udah gak usah Kenapa sih Udah lagi pada Jokejo Udah gak usah, gak usah Udah udah Ini gue bawa pulang aja ya Ini gue bawa pulang aja ya Lu lagi main kali ya Lagi menghibur acara Udah kan tadi dia duduk disana Ngapain Udah kan tadi dia duduk disana, ngapain Ya gue baru dateng lho Udah udah, udah Udah, udah, udah Udah, udah Udah, udah Udah, udah Udah, udah Udah, udah eh mbak kalau mau ribut makan artis ya artis ya ini acara kakak gua ya ini acara kakak gua ya kalau mau ribut mending keluar enggak apa-apa enggak boleh kayak gitu orang profesional disini jangan bikin emosi jangan menang-menang artis kamu disini aja eh paham Mbak Mbak Bibi panggil brek panggil ngapain gua bilang apa-apa apa orang gua ngapain orang juga tuh ngapain nih dong gua temennya dua temen Irma ngapain gua harus ngapain gua enggak ngapain gua ngapain gua ngapain gua enggak ngapain i repot banget menikah udah kalau mau pulang pulang aja pulang ini acara-canggung lah acara ini banyak tanpa undangan nggak boleh kayak gitu dia tuh dia kandut aku kemarin pendek terus kata panjang terus aku nunjukin rambut asli ku segini aku bilang kayak gitu ya kalau aku sih nggak bingung ya sebagai temen Irma temen tapi Irma pernah melakukan juga seperti itu mas ya kayak gitu kalau gue kan nggak begitu deket sih tapi deh kalau ngomong ke Irma gue takut dia nggak temu gue gue nggak mau temu lagi ribut sama Irma nggak mau lagi ribut sama yang lainnya sekarang kurusan lu ngomong deh lu nyerang aja sih shock aja lu apa nih orang? makanya gue dari tadi itu kayak apa ya? kalau gue sebagai temennya nggak bisa iya cebur ya Irma nya cemburu tapi maksudnya bolehlah kita tahan dulu kan ada acara iya ntar aja tapi dia nggak profesional tau nggak profesional lah gila mungkin karena dia nggak profesional dia cemburung dia kan emang dia kan genit sih soalnya Irma sebenernya gue udah lama kenal sih dia pernah kayak DM gue kayak Kak gimana belajar DJ mau gue belajar ini udah lama banget dia kan sering DM-DM juga siapa? Irma kita berpikir terus gue suruh kita maaf gitu sama bukan Beb maksudnya gimana? maksudnya kejadian atas kejadian tadi gimana menurutung iya kan aku juga bingung pas si Irma nyanyi tiba-tiba dilempar make-nya gitu aku bingung kenapa ya merasa gue nggak ngelakuin kesalahan apa-apa terus gue minta maaf aja minta maaf ya karena gue nggak ngelakuin kesalahan menurut buat apa gue tidak paham, ya terlalu lebes ya menurut aku misalnya kalau dia cemburu yaudah tahan dulu lah, ini kan ada acara ya maksudnya nanti aja lah dibahasnya, bukan pas lagi nyanyi mic lebih banyak kayak gitu kayaknya gak punya, apa sih, etikanya kurang dia kan lebih senior daripada aku kan, otomatis dia harus bisa ngasih contoh yang baik gitu loh sama gue yang lebih senior, jadi tiba-tiba marah, terus menarik si Irfan yaudah kesalahan dia, kalau gue disuruh minta ngambuh, sorry, sorry, gue gak mau